Roma 14 ayat 1 sampai ke 23 Jangan menghakimi saudaramu Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan Tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan Sebab Allah telah menerima orang itu Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan Tuhan yang sendiri Tetapi ia akan tetap berdiri Karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain Tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu Ia melakukannya untuk Tuhan Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan Sebab ia mengucap syukur kepada Allah Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah Sebab tidak ada seorang pun diantara kita Yang hidup untuk dirinya sendiri Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri Sebab jika kita hidup, kita hidup untuk Tuhan Dan jika kita mati, kita mati untuk Tuhan Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali Supaya ia menjadi Tuhan Baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah Karena ada tertulis Demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku Dan semua orang akan memuliakan Allah Demikianlah setiap orang diantara kita Akan memberi pertanggung jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah Jangan memberi batu sandungan Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus Bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri Hanya bagi orang yang beranggapan Bahwa sesuatu adalah najis Bagi orang itulah sesuatu itu najis Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu Oleh karena sesuatu yang engkau makan Maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih Janganlah engkau membinasakan saudaramu Oleh karena makananmu Karena Kristus telah mati untuk dia Apa yang baik Yang kamu miliki Janganlah kamu biarkan Di fitnah Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman Tetapi soal kebenaran Damai sejahtera dan sukacita oleh roh kudus Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini Ia berkenan pada Allah Dan dihormati oleh manusia Sebab itu Marilah kita mengejar Apa yang mendatangkan damai sejahtera Dan yang berguna untuk saling membangun Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan Segala sesuatu adalah suci Tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur Atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu Bagi dirimu sendiri dihadapan Allah Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri Dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan Tetapi barang siapa yang bimbang Kalau ia makan Ia telah dihukum Karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa Terima kasih telah menonton